Sibangau Merah, Jilip 33. Sore itu, seperti yang mereka lakukan selama beberapa hari ini, Sumaceng Leong dan istrinya, Kambi Eng, duduk di serambi luar sambil bercakap-cakap, kadang-kadang mereka melayangkan pandang macu ke jalan di depan rumah mereka. Mereka setiap hari menanti dengan hati mengharap-harap kembalinya murid-murid mereka, yaitu Lim Sian Lung dan Tan Sian Li. Kenapa mereka belum juga pulang Gumam Sumaceng Leong? Dalam waktu sebulan lagi, tahun baru tiba dan tentu Sin Hang dan Hang Li akan datang berkunjung untuk menjemput putri mereka. Sungguh tidak enak kalau mereka datang, Sian Li belum juga pulang. Mengapa mesti merasa tidak enak istrinya membantah? Sian Li bukan pergi sendiri, melainkan diajak oleh kakak Sumaceng Leong dan Gangga Dewi. Pula, ada Sian Lun yang menemaninya agar ia tidak pulang seorang diri. Andai kata mereka terlambat dan ayah ibu Sian Li yang datang lebih dahulu, mereka tentu akan dapat mengerti. Engkau benar. Sin Hang dan Hang Li adalah orang-orang bijaksana. Buktinya biarpun mereka berdua sendiri memiliki kepandayan tinggi, mereka tidak menolak permintaan kita untuk mendidik anak mereka selama lima tahun. Bahkan sebelum anak dan mantu kita datang, aku akan minta bantuan mereka untuk menyusun daftar nama dari mereka yang hendak kuundang dalam perayaan ulang tahun ke-60 yang juga akan kupergunakan untuk suatu pertemuan besar berikut keluarga mereka semua. Istrinya memandang dengan wajah berseri. Jadikah rencanamu untuk mengumpulkan demikian banyaknya keluarga dari tiga perguruan besar itu? Mengapa tidak? Kalau tidak dikumpulkan agar mereka saling berkenalan, tentu anak cucu mereka tidak akan saling mengenal dan hubungan baik antara ketiga keluarga besar itu akan terputus. Sayang sekali, bukan? Sejak dahulu, nama besar dari keluarga Istana Pulau Es, keluarga Istana Gulun Pasir, dan keluarga Lembah Gunung Naga telah dikenal di seluruh dunia persilatan. Kini keturunan mereka cerai berai, padahal di antara ketiga perguruan besar itu telah terjalin hubungan kekeluargaan yang amaterat. Istrinya mengangguk setuju. Mereka sendiri adalah gabungan dari dua keluarga besar. Suma Cheng Liong adalah cucu dalam dari pendekar Pulau Es, putera dari pendekar siluman kecil. Sedangkan Kam Bieng adalah puteri dari Kam Hang si pendekar suling emas dan Bu Chi Sian yang terhitung burit ayah mertuanya pula. Pasti akan mengembirakan sekali dan merupakan peristiwa besar kalau cita-citamu itu sampai terlaksana, katanya. Kenapa tidak? Tentu Sumalian dan suaminya, Gu Hang Beng, juga sudah menerima suratku dan tak lama lagi mereka tentu akan tiba di sini. Hubungan kekeluargaan harus diperbaiki, tidak seperti sekarang ini. Bertahun-tahun di antara keluarga tidak sempat bertemu karena terpisah jauh. Ingat saja kematian ayahmu. Sampai-sampai kita sendiri tidak mengetahui. Orang tentu akan menganggap aku seorang mantu yang sama sekali tak berbakti, ayah mertua meninggal sampai dikebumikan tapi tidak tahu sama sekali. Istrinya menyentuh lengan suaminya. Sudahlah, tidak perlu lagi disesalkan hal itu. Ibu sendiri mengatakan bahwa memang sengaja ibu tidak mengabarkan tentang kematian ayah, sesuai dengan pesan terakhir dari ayah. Dan aku mengenal watak ayah. Dahulu ayah seringkali bicara tentang kematian sebagai perjalanan pulang kampung. Ayah tidak setuju kalau orang meninggal di tangisi dan dikabungi, yang dikatakan semua itu hanya upacara pura-pura dan palsu belaka. Sepatutnya keluarga bersyukur kalau ada orang yang dikasihinya pulang kampung karena terbebas dari siksa dunia. Yah, ayah memang aneh dan kukira setiap orang berilmu tinggi di dalam ini mempunyai keanehan masing-masing yang tidak mereka sadari bahwa mereka berbeda dengan orang-orang awam. Engkau benar, istriku. Aku tidak menyesali peristiwa itu, hanya alangkah baiknya bila sebelum mati, kita selalu memiliki hubungan yang akrab dengan keluarga besar kita. Percakapan mereka terhenti seketika karena pada saat itu terdengar derap kaki dua ekor kuda menuju ke rumah itu. Ketika nampak dua ekor yang ditunggangi Tan Sin Hang dan Kau Hang Li, suami itu cepat bangkit berdiri dengan wajah berseri. Mereka memang sedang menanti-nanti kedatangan mereka. Setiap tahun sekali, semenjak Sian Li berada di situ, Sin Hang dan Hong Li pasti datang berkunjung, yaitu menjelang Hari Raya Sin Cia, tahun baru. Dan kunjungan mereka kali ini adalah untuk menjemput kembali putri mereka yang sudah tiba waktunya untuk pulang setelah berada di bawah bimbingan kakek dan nenek itu selama lima tahun. Tan Sin Hang yang sekarang telah berusia 40 tahun itu masih nampak gagah dengan pakaian yang sederhana berwarna serba putih, yang membuat dia dijuluki pendekar bangawa putih di dunia persilatan. Sedangkan istrinya, Kau Hang Li yang berusia 39 tahun itu masih nampak muda, cantik, lincah dan gagah. Dengan segapnya mereka berdua meloncat turun dari atas punggung kuda. Dua orang pelayan yang mengenal kewajiban dan mengenal pula dua orang tamu itu sudah datang berlari-lari menyambut dan mereka segera mengurus dua ekor kuda itu. Sin Hang dan Hong Li cepat maju memberi hormat kepada cuan dan nyonya rumah, yang disambut dengan ramah dan gembira. Aha, kami memang sudah menanti-nanti kalian kata sumaceng liong sambil membalas penghormatan mereka. Mari silakan duduk di dalam. Harap kalian jangan kecewa, Sian Li tidak turut menyambut karena ia masih belum pulang, berkata Kambi Eng sambil tersenyum ketika melihat suami istri itu melihat-lihat kesekeliling, mencari-cari. Bibi, ia pergi ke manakah? Tanya Hang Li heran. Duduklah dulu dan nanti kita bicara, kata sumaceng liong yang mengajak dua orang tamunya duduk di ruangan sebelah dalam. Setelah mereka semua duduk, berceritalah kakek dan nenek itu mengenai kunjungan sumacian bun dan gengga dewi dan betapa Sian Lun ikut kedua orang itu berpesiar kebutan. Kebutan Kau Hang Li berseru kaget. Tapi tempat itu amat jauh dan perjalanannya berbahaya sekali. Suaminya juga sangat terkejut mendengar bahwa putri mereka pergi kebutan melalui pegunungan dan gulung yang berbahaya. Sian Li mendesak dan kami tak dapat mencegahnya. Apalagi ia pergi bersama kakak sumacian bun dan gangga dewi, dan ia pun ditemani suhengnya, Lim Sian Lun kami pikir, mereka berdua sudah mempunyai ilmu kepandayan yang cukup untuk dapat menjaga diri. Pula, bukankah hamat penting bagi mereka untuk meluaskan pengalaman mereka kata sumacian liong. Mendengar penjelasan itu, Sian Hang dan Hong Li dapat menerimanya dan mereka pun menjadi tenang kembali. Bagaimanapun juga, mereka berdua dahulu pun merupakan petualang-petualang yang malang melintang di dunia Kang Ou. Hanya pengalaman di dunia Kang Ou saja yang akan membuat seseorang menjadi matang, pikir mereka dan mereka pun menghilangkan kekhawatiran mereka. Akan tetapi, menurut perhitungan kami, dalam hari-hari mendatang ini ia dan Sian Lun tentu akan segera datang, kata Kambi Eng. Kalau begitu, biarlah kami menunggu kedatangan Sian Li di sini, bibi kata Hang Li. Sumacian liong tersenyum. Itulah yang kuharapkan karena aku ingin minta bantuan kalian berdua untuk melengkapi catatan daftar keluarga yang akan kami kumpulkan pada hari ulang tahun ku yang ke-60. Aku ingin agar tidak ada anggota keluarga yang terlewat. Yang kemaksudkan dengan keluarga adalah keluarga dari tiga perguruan besar, yaitu keluarga Istana Pulau Es, keluarga Istana Gulun Pasir, keluarga Lembah Gunung Naga, dan sekalian murid-murid mereka. Sian Hang dan Hong Li ikut kegembira mendengar niat ini. Sebuah niat yang baik sekali dan pasti pesta pertemuan itu sangat mengembirakan. Membayangkan akan bertemu muka dengan seluruh keluarga tiga perguruan itu saja sudah membuat mereka merasa tegang dan gembira. Selama beberapa hari menunggu kedatangan Sian Li beserta Sian Lun, suami istri itu membantu Sumacian Leong dan Kambieng menyusun daftar para anggota keluarga. Tentu saja hanya yang mereka ingat dan kenal. Keluarga dari tiga perguruan itu sudah berkembang menjadi sangat luas dan banyak sehingga untuk dapat mengetahui seluruh anggota keluarga secara lengkap akan memakan waktu lama dan harus bertanya-tanya kepada anggota keluarga lain. Kita mulai dahulu dari keluarga Istana Pulau Es, kata Sumacian Leong dengan sikap gembira. Di depan empat orang itu, di atas meja, telah dipersiapkan sebuah buku daftar untuk mencatat nama dan alamat keluarga yang akan diundang. Sebaiknya kita susun dari anggota keluarga yang paling tua berikut keluarga masing-masing, usul istrinya. Benar sekali, kata Sumacian Leong sambil mengingat-ingat. Sekarang ini anggota keluarga Istana Pulau Es yang paling tua tentulah Enci Sumahwi. Hong Li mengangguk senang. Memang, agaknya ibuku itulah yang paling tua di antara keluarga Sumah. Nah, kita mulai dengan nama Enci Sumahwi, dan suaminya juga kebetulan merupakan anggota tertua dari keluarga Istana Gulun Pasir, kata Sumacian Leong. Kita mulai dengan keluarga mereka di tempat teratas, dan tentu saja anak cucu dan para murid mereka. Dengan bantuan istrinya dan dua orang tamunya, Sumacian Leong mulai menyusun daftar keluarga yang dikirim undangan untuk pertemuan besar itu. Dan setelah bekerja beberapa hari lamanya, tersusunlah daftar sementara seperti berikut. Keluarga Istana Pulau Es terdiri dari Sumahwi dan suaminya, Kau Chin Leong, yang tinggal di kota Pao Teng, serta anak mereka Kau Hang Li yang bersama suaminya, Tan Sin Hang tinggal di kota Tatung bersama putri mereka, Tan Sian Li. Sumacian Leong bersama istrinya, Gangga Dewi yang kini tinggal di Istana Kerajaan Butan, yaitu kota Raja Timfu. Tidak diketahui apakah keduanya mempunyai murid ataukah tidak. Kemudian Sumacian Leong dan istrinya, Kambieng yang tinggal di Dusun Hang Cun di luar kota Chinan, bersama seorang murid mereka bernama Lin Sian Lun Putri mereka, Sumalian bersama suaminya, Gu Hang Beng, yang tinggal di kota Tingsan di selatan Pao Teng, tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai murid pula. Nyonya gak dapat dibilang masih keluarga Istana Pulau S, karena ia adalah istri dari dua saudara kembar Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, yaitu putra dari Mendiang Gak Bun Beng dan Putri Milana, yaitu masih putri pendekar Super Sakti. Maka Nyonya Gak dan putranya, Gak Ciyang Hun, juga masuk dalam daftar undangan. Kini ibu dan anak itu tinggal di puncak Beng San. Adapun keluarga Istana Gun Pasir yang tertua yaitu Kau Chin Leong, suami Sumahui yang sudah masuk urutan pertama dari daftar itu. Ayah Kau Chin Leong, Mendiang Kau Kok Cu mempunyai murid, yaitu Kandilan yang kini bersama suaminya, Sim Hou, tinggal di Lok Yang, dan ada putri mereka, Sim Hui Eng, yang kabarnya lenyap ketika berusia tiga tahun, demikian yang diketahui Sumah Cheng Leong. Sepanjang yang diketahuinya, Sim Hou dan Kandilan mempunyai seorang putra pertama, Sim Hou Bu, akan tetapi anak itu meninggal dalam usia delapan tahun karena penyakit. Kalaupun masih ada murid-murid dari keluarga Istana Gun Pasir, hal itu tidak diketahui sama sekali oleh mereka berempat dan harus mereka selidiki lebih dulu dengan menanyakan kepada anggota keluarga lain. Keluarga lain yang mereka catat adalah anggota keluarga dari Lembah Gunung Naga, atau keturunan dari Perguruan Suling Emas. Setelah Kam Hang meninggal dunia, maka yang tertua tentu saja adalah Bu Cisian Ibunda Kambieng, nenek yang kini tinggal seorang diri di puncak bukit nelayan menunggui makam suaminya. Tidak diketahui jelas siapa murid mereka, bahkan Kambieng sendiri juga tidak tahu karena ibunya tidak pernah memberitahu. Kemudian ada Chu Kuntek yang bersama istrinya, Polisian Murid Telak Bun Beng, tinggal di Lembah Gunung Naga sebagai pewaris keluarga Chu. Tidak diketahui dengan pasti keadaan mereka dan siapa saja yang masih terhitung murid atau keluarga dari Perguruan Suling Emas dan Naga Siluman ini. Jangan dilupakan nama Yuhan, Sin Hang mengingatkan. Biarpun dia putra Yeo Jin dan Cheong Siung Kwe yang tidak ada sangkut pautnya dengan ketiga Perguruan, namun Yuhan pernah menjadi murid kami berdua, dan dia bahkan pernah kami anggap seperti anak sendiri. Sumaceng Leong mengangguk dan dia pun mencatat nama Yuhan. Masih jauh daripada lengkap daftar itu, hanya mereka catat nama-nama yang mereka kenal saja. Pada hari kelima, muncullah Tan Sian Li bersama Yuhan. Pagi hari itu, Sumaceng Leong, Kambieng, Tan Sin Hang dan Kau Hang Li sedang duduk di seram di depan. Mereka berempat menengok dan begitu melihat Sian Li, mereka melompat bangun dan memandang dengan wajah berseri. Ibu, ayah Sian Li berteriak begitu melihat ayah ibunya, lalu berlari menghampiri mereka dan dilain saat ia sudah berperlukan dengan ibunya. Mereka gembira bukan main sampai melupakan Yuhan yang berdiri termangu. Hatinya diliputi keharuan ketika dia melihat Tan Sin Hang dan Kau Hang Li. Oleh karena mereka semua sedang asik dan sibuk, dia pun tidak berani menggenggu dan hanya berdiri di bawah, di luar serambi sambil memandang. Setelah Sian Li memberi hormat kepada ayah ibunya serta kepada Sumaceng Leong dan Kambieng, barulah dua orang tua ini berseru heran, dan memandang kepada Yuhan, Sian Li, mana Sian Lun? Dan dia itu, siapa dia yang datang bersamamu tanya Sumaceng Leong dengan suara heran. Kau Hang Li yang masih merangkul puterinya juga memandang kepada Yuhan dan bertanya, Sian Li, engkau datang bersama siapakah? Dalam perjalanan mereka, Yuhan pernah menasehatkan Sian Li untuk melapor kepada Sumaceng Leong dan istrinya bahwa Su Hengnya itu tewas sebagai seorang pendekar dan tidak bercerita tentang penyelawangannya. Kini Sian Li, yang tak biasa berbohong, dengan muka ditundukkan lalu berkata, suaranya lirih. Ayah ibu, kakek dan nenek, dengan menyesal sekali aku harus mengabarkan bahwa Su Heng Lim Sian Lun telah tewas. Tentu saja empat orang itu terkejut mendengar ini, terutama sekali Sumaceng Leong dan Kambieng. Mendengar betapa murid mereka tewas, keduanya saling pandang, lalu mengamati wajah Sian Li dan Kambieng bertanya. Tewas? Sian Lun, tewas? Apalah yang terjadi? Siapa yang telah berani membunuhnya? Panjang ceritanya, Sian Li mengeluh. Kemudian dia menceritakan betapa dalam perjalanan ke butan itu mereka bertemu dengan lulung lama dan kemudian, ketika mereka pulang dari butan, mereka bahkan terlibat dan bentrok dengan persekutuan pemberontak yang terdiri dari para lama jubah hitam, pangeran gulam sing dari Nepal, para pengemis tongkat hitam, serta orang-orang pek liankau. Kami terlibat dengan mereka, terjadi bentrokan, bahkan aku sendiri pernah tertawan oleh mereka. Dan dalam pertempuran itu, Suheng lewas di tangan pangeran gulam sing dari Nepal. Kami dibantu oleh pasukan Tibet dan para orang Kang Ou, bahkan kami mendapat bantuan dari bibigak dan putranya, Gachi Yang Haun. Bahkan di sana kami bertemu dan dibantu oleh Paman Simhou, pendekar suling naga, dan dengan panjang lebar Sian Li kemudian menceritakan tentang pertempuran yang akhirnya dapat membasmi para pemberontak itu. Beberapa kali aku terancam bahaya maut dan tentu sudah tewas pula seperti Suheng kalau saja tidak dibantu olehnya, katanya sebagai penutup sambil menuding ke arah Yohong yang masih berdiri di luar sambil mendengarkan dan menundukkan bukanya. Sian Li, siapakah diakau Hang Li bertanya kepada putrinya sambil mengamati wajah yang menunduk itu? Ayah dan ibu, benarkah kalian tidak mengenalnya? Tanya Sian Li sambil tertawa. Karena Sin Hang dan Hang Li kini mengamati wajahnya, Yohong segera menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat kepada mereka, berkata dengan suara terharu. Suhu dan Subo, harap maafkan Teo Chu. Yohong suami istri itu berteriak. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu adalah Yohong walaupun mereka merasa bahwa wajah pemuda itu tidak asing bagi mereka. Kini, mereka segera dapat mengenalinya dan keduanya cepat keluar dari serambi. Dengan gembira Sin Hang lalu menarik tangan Yohong dan disuruhnya bangkit berdiri. Yohong, terima kasih kepada Tuhan bahwa engkau dalam keadaan sehat dan baik seru Sin Hang. Wajah Sin Hang berseri karena gembira melihat pemuda itu yang pernah membuat dia merasa prihatin sekali karena kepergiannya. Dia kadang merasa berdosa kepada Yohin dan BKWI, ayah ibu pemuda itu yang telah mempercayakan Yohong kepadanya. Yohong, sekarang engkau telah menjadi seorang pemuda dewasa seru Hang Li yang sebenarnya juga merasa sangat sayang kepada murid yang pandai membawa diri ini. Ayah, ibu, kalian tidak tahu bahwa Hang Ko sekarang sudah menjadi Sin Chiang Tai Hiap yang memiliki kesaktian hebat. Kalau tidak ada dia, tentu aku tidak akan dapat pulang hari ini. Sian Li memuji, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Benarkah? Luar biasa sekali. Bukankah sejak kecil engkau tidak suka mempelajari ilmu silat, Yohon Tegur Sing Hong? Sumaceng Liong dan Kambieng yang masih tertegun mendengar kematian murid mereka, segera mengajak mereka semua untuk masuk dan berbicara di dalam. Setelah semua duduk di ruangan dalam, barulah Yohon menceritakan pengalamannya sejak dia dibawa pergi oleh Ang Imoli sebagai penukaran atau tebusan atas diri Sian Li yang dibebaskan iblis bertina itu. Betapa dia kemudian menyadari akan perlunya membekali diri dengan ilmu kepandayan agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, membela yang lemah tertindas dan menyadarkan mereka yang mengambil jalan sesat. Tian Li Pang kata Sumaceng Liong mengingat-ingat. Seingatku, Tian Li Pang di Bukit Naga adalah satu perkumpulan para patriot yang menentang pemerintah. Mereka terkenal gagah perkasa dan di antara para pemimpinnya terdapat orang-orang yang sakti. Akan tetapi, aku juga pernah mendengar bahwa Tian Li Pang kemudian menjadi perkumpulan yang tidak bersih namanya. Para muridnya suka melakukan hal-hal yang jahat, bahkan kabarnya pernah mengadu domba perguruan-perguruan silat yang besar seperti Siaulim Pai, Kunlun Pai, Butong Pai dan Godi Pai. Kabarnya perkumpulan itu diselewengkan oleh dua orang tokohnya yang berjuluk Bantok Moko dan Tiantetok Ong. Entah sampai di mana kebenaran berita itu. Sin Hang dan istrinya amat terkejut. Yohan, benarkah itu? Dan engkau menjadi murid Tian Li Pang yang tersesat itu. Sin Hang bertanya sambil menatap wajah pemuda itu penuh selidik. Apalah yang barusan diucapkan Sumalo Chiampo memang benar. Tian Li Pang adalah perkumpulan yang anti-pemerintah, anti-penjajah. Akan tetapi setelah Bantok Moko dan Tiantetok Ong yang memegang pimpinan, perkumpulan itu dibawa menyeleweng ke jalan sesat. Memang mula-mula Teo Chu dipaksa menjadi murid dua orang datuk itu. Akan tetapi kemudian Teo Chu bertemu dengan orang ketiga dari para datuk Tian Li Pang yang kemudian menjadi guru Teo Chu yang sebenarnya. Beliau bernama Chu Lem Hok dan di sana beliau menjadi orang hukuman yang disiksa oleh dua orang suhengnya Bantok Moko dan Tiantetok Ong itu. Kaki dan tangannya dibuntungi dan beliau dihukum di dalam sumur yang amat dalam. Teo Chu berhasil bertemu dan menjadi muridnya. Setelah beliau meninggal karena usia tua, Teo Chu berhasil keluar. Bantok Moko serta Tiantetok Ong lalu saling menyalahkan ketika mendengar kematian suhu Chu Lem Hok dan mereka saling serang sendiri sampai keduanya tewas. Teo Chu yang menerima tugas dari mendiang suhu untuk meluruskan kembali Tian Li Pang, berhasil menundukan serta membujuk para pimpinan dan sekarang Teo Chu yakin bahwa Tian Li Pang telah kembali ke jalan benar. Chi Lem Hok. Hem, tidak pernah aku mendengar nama itu. Yang terkenal hanyalah Bantok Moko dan Tiantetok Ong, kata Sumat Cheng Liyong. Ayah, nama Hanko sebagai Shin Chiang Tai Hiap sudah sangat terkenal di daerah barat. Dibandingkan dengan dia, kemampuanku tidak ada artinya. Airh, Limoy, harap jangan terlalu memuji. Engkau membuat aku menjadi malu saja. Pujian yang tiada hentinya dari Sian Li membuat Tan Sin Hang dan Kau Hang Li kagum, akan tetapi juga penasaran. Rasanya tidak mungkin Yuhon memiliki kepandayan yang lebih Sian Li. Akan tetapi mereka tidak memperlihatkan rasa penasaran ini, hanya tersenyum gembira. Sian Li, ceritakan yang lebih jelas tentang kematian Su Heng Mu, Kambieng yang masih belum dapat menghilangkan perasaan dukanya atas kematian Sian Lun, tiba-tiba berkata. Sumat Cheng Liyong mengangguk-angguk membenarkan permintaan istrinya. Sian Li mengerutkan alisnya. Berat tugas ini terasa olehnya. Ia seorang yang tidak suka berbohong, tidak biasa membohong akan tetapi sekali ini, terpaksa ia harus berbohong. Yuhon yang mengajarkan kepadanya bahwa untuk urusan ini, amat bijaksanalah kalau dia berbohong. Bagaimanapun juga, Sian Lun sudah tewas, dan harusnya akui bahwa pada saat-saat terakhir, Sian Lun sudah menebus penyelewengannya dengan perbuatan gagah, yaitu membelanya sampai mengorbankan nyawa. Jika dia menceritakan penyelewengan Sian Lun, hal itu sama sekali tidak ada manfaatnya, bahkan tentu akan membuat kakek dan nenek itu merasa menyesal bukan main. Tapi bagaimanapun juga, amat sukar baginya untuk berbohong seluruhnya, maka ia pun mengambil jalan tengah. Sian Li menceritakan lebih jelas tentang semua pengalamannya bersama Sian Lun saat mereka terlibat dalam pertentangan dengan persekutuan pemberontak itu. Aku bersama Suheng tertawan musuh yang selain liha juga amat banyak jumlahnya, katanya. Kemudian mereka itu, dengan kekuatan sihir mereka, menyihir Suheng dan memengaruhi Suheng sehingga nampaknya Suheng suka membantu mereka. Apalagi mereka itu menggunakan dalih perjuangan melawan pemerintah penjajah mancu. Akan tetapi, pada saat terakhir, Suheng bisa membebaskan diri dari pengaruh sihir, kemudian Suheng mengamuk dengan gagah perkasa. Tapi lawannya, pangeran Gulam Singh dari Nepal memang tangguh bukan main sehingga akhirnya Suheng roboh dan tewas. Aku sendiri dapat terbebas dari maut karena ada hanku yang mengamuk di dekatku dan yang selalu melindungi aku. Sumaceng Leong menghela nafas panjang. Sudahlah, memang sudah nasibnya mati muda. Bagaimanapun juga, kita tidak perlu menyesali kematiannya karena diagugur sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Aku bahkan kecewa tidak dapat ikut melawan gerombolan itu di samping Sian Lun. Hem, ingin aku mencoba kepandaian pangeran Nepal itu kata Kambieng dengan gemas dan dengan kedua mata agak merah karena ia menahan tangisnya. Kita tidak perlu mengingat lagi pangeran itu karena dia sudah tertangkap oleh pasukan Tibet dan sudah pasti akan dihukum mati, kata Sian Li. Setelah tinggal di situ selama dua hari dua malam, Sin Hong dan Hong Li lalu mengajak putri mereka dan Yuhon untuk pulang ke Tatung. Mereka berjanji akan membantu Sumaceng Leong untuk menyebar undangan kepada para sanak keluarga yang akan diundang menghadiri perayaan ulang tahun sekalian mengadakan pertemuan keluarga besar itu. Di sepanjang perjalanan, Sin Hong dan Hong Li kembali minta kepada Sian Li dan Yuhon untuk menceritakan lagi dengan terperinci semua pengalamannya. Bahkan Yuhon juga terpaksa menceritakan semua pengalamannya secara lengkap yang didengarkan pula oleh Sian Li karena kepada gadis itu, sebelumnya Yuhon hanya menceritakan garis besarnya saja. Ada rasa khawatir di dalam hati Tan Sin Hong dan Kau Hong Li ketika mereka melihat sikap yang diperlihatkan Sian Li terhadap Yuhon di sepanjang perjalanan menuju pulang itu. Mereka melihat betapa mesra dan manisnya sikap Sian Li kepada Yuhon. Memang mereka mengetahui bahwa sejak kecil, Sian Li amat sayang kepada Yuhon yang juga menyayangnya. Akan tetapi, dahulu rasa sayang mereka adalah seperti rasa sayang antara kakak dan adik, dan hal itu pun tidak aneh karena sejak Sian Li masih bayi, Yuhon yang mengasuhnya dan menjadi teman bermain. Tetapi ketika itu mereka masih kecil dan sekarang mereka bukan kanak-kanak lagi. Yuhon sudah menjadi seorang laki-laki yang dewasa, sedangkan Sian Li telah berusia 17 tahun, seperti setangkai bunga yang mulai berkembang dan mekar menjadi dewasa. Kemesraan yang diperlihatkan Sian Li terhadap Yuhon membuat suami istri itu khawatir, apalagi melihat betapa sinar mati Sian Li demikian penuh rasa kagum ketika memandang Yuhon. Dan Yuhon telah merupakan seorang laki-laki yang tampan, gagah dan halus budi, sifat yang mudah sekali menjatuhkan hati setiap orang gadis. Mereka berdua dilanda kekhawatiran yang sama seperti dulu ketika Sian Li masih kecil. Khawatir kalau Sian Li terpengaruh. Walaupun yang mereka khawatirkan itu berbeda. Dahulu mereka khawatir kalau Sian Li ketularan watak Yuhon yang tidak suka belajar ilmu silat sehingga Sian Li juga akan malas belajar silat dan menjadi seorang gadis yang lemah. Sekarang mereka khawatir kalau putri mereka itu akan jatuh cinta kepada Yuhon, cinta seorang wanita terhadap seorang pria. Setiap kali mendapat kesempatan berbicara berdua, yaitu pada waktu malam di dalam sebuah kamar rumah penginapan di mana mereka berdua berada, mereka berbisik-bisik membicarakan putri mereka dan Yuhon, dan keduanya memang sudah sepakat dan satu hati. Tidak dapat disangkal bahwa Yuhon memang sudah menjadi seorang pemuda yang ganteng, tampan dan halus budi. Kalau dilihat dari keadaan lahiriahnya, memang tidak akan mengecewakan andai kata dia menjadi suami anak kita, kata Hang Li. Engkau benar. Dan meskipun aku sendiri belum membuktikan, akan tetapi dari cerita Sian Li, aku percaya bahwa Yuhon memang sudah mempunyai ilmu kepandayan yang tinggi. Memang jika dilihat keadaan wajahnya, tubuhnya, kepandayannya, kita tidak akan malu mempunyai seorang mantu seperti dia. Istrinya mengangguk. Memang sungguh sayang sekali. Sayang bahwa ibunya adalah BKWI. Masih ngeri hatiku kalau mengenang kembali kejahatan yang pernah dilakukan ibunya. Seorang iblis betina yang kejam dan amat jahat, walaupun pada waktu-waktu terakhir dia telah menyadari kesalahannya dan bertobat. Siapa tahu, sifatnya yang jahat itu akan diwarisi oleh putranya. Sin Hang menghela nafas panjang. Aku pun merasa berat sekali untuk berpikir seperti itu, akan tetapi apa boleh buat, demi kebahagiaan anak tunggal kita. Tidak mungkin kita membiarkan anak kita kelak hidup menderita bila suaminya berubah wataknya menjadi jahat. Kita tidak dapat yakin bahwa Yuhon tidak mewarisi watak jahat ibunya. Memang nampaknya selama ini dia mirip dengan watak mendi yang lojin, ayahnya yang walaupun petani sederhana dan tidak pandai silat namun berjiwa gagah. Kita tidak mungkin mempertahankan nasib Sian Li secara untung-untungan. Hang Li termenung dan nampak khawatir sekali. Akan tetapi aku melihat sinar mati Sian Li kalau memandang kepadanya. Ah, aku khawatir kalau anak kita telah jatuh cinta kepada Yuhon. Ah ah ah, kalaupun demikian, cintanya itu hanyalah cinta monyet. Sian Li belum dewasa benar, usianya baru 17 tahun, cintanya akan mudah goyah dan berubah. Justru karena itu maka mereka harus cepat dipisahkan, kalau dibiarkan mereka bergaul lebih dekat dan akrab, bukan tidak mungkin mereka akan saling jatuh cinta. Hang Li menghela nafas panjang. Sebetulnya aku merasa malu dan tidak enak sekali. Yuhon demikian baik, akan tetapi kota, ah, dulu kita juga ingin memisahkan mereka, sekarang pun kita masih tidak menghendaki mereka bergaul dekat. Kalau dipandang sepintas saja, kita yang keterlaluan. Akan tetapi, demi kebahagiaan anak kita. Ya, demi kebahagiaan anak kita. Akan tetapi kita harus mencari care agar tidak kentara, dan terutama sekali agar Yuhon tidak sampai tersinggung. Itulah yang merisaukan hatiku. Alasan apa pula yang dapat kita pergunakan sekarang? Dahulu, kebetulan muncul Ang Imau Li yang mengajak Yuhon pergi sebagai pengganti Sian Li. Akan tetapi sekarang, bagaimana mungkin kita mengusir dia begitu saja? Memang tidak boleh kita mengusirnya begitu saja. Dulu aku telah berjanji kepada ayah ibunya untuk merawat dan mendidik Yuhon, dan andai kata tidak ada permasalahan dengan Sian Li, janji itu sudah pasti akan ku pegang teguh. Lalu bagaimana kita harus bertindak supaya pengusiran itu tidak menyinggung hatinya, akan tetapi berhasil baik. Aku ada akal. Ingatkah engkau akan cerita Sian Li tentang puteri dari pendekar suling naga Simhuang? Nah, hilangnya anak itu dapat kita pergunakan untuk membujuk Yohan. Ibu anak itu, siapa namanya, Ohya, Simhui Eng, ibunya Kandilan adalah Sumoi dari BKWI, Ibu Yohan. Aku tahu benar betapa erat dan baiknya hubungan antara Suci dan Sumoi itu, seperti dua saudara kandung saja. Nah, kita ingatkan kepada Yohan bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk membela keluarga Kandilan yang dahulu berjuluk Siaw KWI itu, sebagai pengganti ibunya. Melihat hubungan yang amat baik antara ibunya dan Kandilan, Maka dia seperti keluarga sendiri saja dan sudah sepatutnya jika ia menggunakan kepandainya untuk berusaha mencari sampai dapat Simhui Eng yang kini hilang itu, atau setidaknya, memperoleh keterangan bagaimana jadinya dengan anak yang hilang itu. K.O. Hang Li mengangguk-angguk, akan tetapi alisnya berkerut. Memang itu boleh kita jadikan pendorong agar dia pergi. Akan tetapi rasanya masih kurang kuat. Bagaimana kalau aku memberitahu kepadanya, tentu saja dengan lembut dan hati-hati, bahwa sekarang dia sudah dewasa, sudah sepantasnya kalau berdiri sendiri dan bahwa kini Sian Li sudah mulai besar dan dewasa sehingga tidak pantaslah kalau dia serumah dengan Sian Li. Juga dapat kusindirkan dengan halus kepadanya bahwa kita sudah menerima usul dan sedang menjajaki dan mempertimbangkan ikatan jodoh antara anak kita dengan seorang pangeran. Tan Sin Hang menatap tajam wajah istrinya. Pangeran K.O. Hang Li tersenyum. Lupakah engkau akan pangeran Sia-san? Dulu kita pernah berjumpa dengan dia dan aku tidak dapat melupakan betapa engkau kagum kepadanya, dan pernah melontarkan harapan agar anak kita dapat menjadi jodohnya. Ihaha, engkau melamun dari menghayal, terlalu jauh dan tinggi. Bagaimana mungkin kita mendapat mantu seorang pangeran seperti dia Tan Sin Hang tersenyum, akan tetapi matanya bersinar-sinar penuh harapan. Pangeran Sia-san memang bukan putra mahkota, bukan seorang pangeran yang nanti ada harapan untuk menjadi kaisar. Walaupun demikian, dia adalah seorang pangeran yang tentu saja hidup mulia dan berkecukupan, juga lowongan jabatan dan kedudukan tinggi terbuka lebar untuk seorang pangeran. Apalagi pangeran Sia-san masih muda, terpelajar tinggi, dan pandai ilmu silat, bahkan pernah minta petunjuk kepada mereka tentang ilmu silat. Meskipun masih belum dapat dinamakan murid mereka karena hanya menerima petunjuk dan baru dilatih selama beberapa bulan saja ketika suami istri itu pergi ke kota raja, namun mereka mengenal pangeran itu sebagai seorang pemuda yang baik, berbakat dan pantas menjadi mantu mereka. Yang membuat mereka mengharapkan terjadinya hal ini adalah pernah ayah pangeran muda itu, yaitu pangeran Cia-yan, secara berkelakar mengatakan bahwa ia akan amat senang jika dapat berbesan dengan pendekar Bangau Putih, ketika mendengar bahwa pendekar itu mempunyai seorang puteri yang kini sedang memperdalam ilmu silatnya di rumah paman kakeknya. Pangeran Cia-san memang hanya seorang cucu dari Kaisar Tianliong, namun karena dia pangeran, tentu saja dalam pandangan suami istri itu, dia lebih segala galanya daripada pemuda lain. Akhirnya mereka tiba di kota Tatung dan Sianli merasa gembira sekali tiba kembali di rumah orang tuanya yang telah ia tinggalkan selama lebih dari lima tahun. Sin Hang dan Hong Li mempergunakan kesempatan selagi puteri mereka, Sianli pergi berbelanja untuk keperluan menyambut hari Siancia yang akan tiba sepekan lagi, untuk mengajak Yohan berbicara. Mereka memanggil Yohan untuk bicara di ruangan depan. Hal ini mereka maksudkan supaya kalau Sianli pulang, mereka dapat melihatnya dan puteri mereka itu tidak sempat ikut mendengarkan percakapan mereka. Sin Hang memulai percakapan itu dengan suara yang serius tapi juga ramah. Yohan, sudah beberapa hari ini engkau berada di sini, dan setelah engkau beristirahat, barulah hari ini aku ingin membicarakan suatu hal yang sejak kami bertemu kembali denganmu dan mendengar cerita Sianli selalu menjadi ganjalan di hati kami. Yohan memandang Sin Hang dengan sepasang matanya yang tajam seperti hendak menembus dan menjenguk hati orang yang dianggapnya sebagai guru pertama, bahkan sebagai pengganti ayahnya itu. Suhu, katakanlah apa yang menjadi ganjalan hati Suhu dan Subo, mudah-mudahan Teocu dapat membantu melegakan hati Suhu dan Subo. Memang hanya engkau yang bisa melegakan hati kami, Yohan. Ganjalan di hati kami itu adalah saat kami mendengar tentang hilangnya Sim Hui Eng, puteri bibi gurumu Kan Belan. Kami merasa kasihan sekali kepada pendekar suling naga dan istrinya. Putera mereka meninggal dunia ketika masih kecil, kemudian puteri mereka yang menjadi satu-satunya anak yang ada, semenjak berusia tiga tahun sudah diculik orang. Kami dapat membayangkan betapa sengsara hidup mereka dan pantaslah mereka itu seperti hidup mengasingkan diri, tidak pernah menghubungi keluarga dan para handai taulan. Apakah engkau tidak merasa kasihan, Yohan? Yohan, tahukah engkau betapa akrab dulu hubungan antara mendiang ibumu dengan semuanya, yaitu Kan Belan Hongli ikut bicara. Yohan mengangguk. Tentu saja Teocu juga merasa kasihan sekali mendengarkan nasib mereka yang kehilangan anak tunggal. Dan Teocu masih ingat bahwa mendiang ibu amat sayang kepada bibi Kan Belan. Syukurlah kalau engkau masih ingat, kata Sin Hong. Nah, sekarang tentang yang jalan di hati kami itu, Yohan. Ayah dan ibumu dahulu menitipkan engkau kepadaku, dan aku akan merasa berdosa sekali kalau tidak menganjurkan supaya engkau sekarang pergi mencari Sim Hui Eng sampai dapat. Siapa lagi kalau bukan engkau yang membantu bibimu Kan Belan itu menemukan kembali puterinya? Dan aku yakin bahwa arwah ibumu akan bersyukur dan berterima kasih sekali kalau engkau dapat melakukan hal itu kepada bibimu Belan. Mereka akan merasa berbahagia sekali, dan kami berdua juga akan merasa bangga. Setidaknya, bukan hal yang sia-sia saja ibumu dahulu menitipkan engkau kepadaku. Yohan mengangguk-angguk mengerti, walaupun diam-diam dia mengeluh karena kemana dan bagaimana dia akan mungkin dapat menemukan anak yang sudah 20 tahun menghilang itu. Dia ingat bahwa anak perempuan itu mempunyai ciri-ciri yang khas di pundak dan telapak kakinya, namun alangkah akan sukarnya mencari seorang gadis yang mempunyai ciri-ciri di tempat yang tertutup dan tersembunyi itu. Ada sebuah hal lagi yang inginku sampaikan kepadamu, Yohan. Bagaimanapun juga, kami berdua sudah menganggap engkau seperti keluarga sendiri, karena dahulu oleh orang tuamu engkau diserahkan dan dititipkan kepada suamiku. Nah, sekarang usiamu sudah dewasa, kalau tidak salah, usiamu sudah 25 tahun. Karena itu, kami ingin melihat engkau berumah tangga. Kalau kami berhasil merayakan pernikahanmu, barulah suamiku akan merasa puas dan lega, menganggap bahwa tugasnya merawat dan mendidikmu baru sempurna. Selain itu, karena engkau sudah kami anggap seperti anak sendiri, tidak baiklah kalau sampai adikmu Sian Li menikah lebih dahulu, kata Hang Li seperti sambil lalu saja. Yohan memandang kepada suami istri itu dengan wajah yang berubah kemerahan. Anjuran kepadanya untuk segera menikah dianggapnya wajar saja, akan tetapi yang mengejutkan hatinya adalah berita tentang Sian Li dan pernikahan. Tapi, Li Moi, kalau tidak salah baru berusia 17 tahun, katanya hanya untuk mengucapkan sesuatu agar tidak diam dan bengong saja. Sudah mulai dewasa, dan bukan kanak-kanak lagi. Bahkan kami pernah menerima usul perjodohannya dengan seorang pangeran, ah, hal itu belum resmi, tidak perlu kami beritahukan sekarang, kata Hang Li. Yohan merasa betapa dadanya bagaikan ditekan sesuatu yang berat. Sian Li sudah dipilihkan calon suami? Seorang pangeran. Wah, entah kenapa dia sendiri tidak tahu, akan tetapi berita ini sama sekali tidak mendatangkan kegembiraan di dalam hatinya, bahkan membuat dia merasa tidak tenang. Nah, kami harap engkau segera bersiap-siap untuk mulai dengan tugasmu itu, Yohan, dan tidak mengecewakan kami. Kalau hal ini ditunda lebih lama lagi, kami khawatir akan terlambat. Dan ketahuilah bahwa andai kata engkau dapat menemukan putri bibimu. Kan bilang itu, selain hal itu akan amat membanggakan hati kami, juga kalau gadis itu memang baik dan pantas, kami akan merasa berbahagia sekali untuk berbesan dengan pendekar suling naga. Maksud Suhu? Akan baik sekali kalau engkau dapat menemukan kembali putri mereka dan kemudian engkau menikah dengannya. Ahaha, Suhu Yohan tersipu. Betapa muluknya jalan pikiran gurunya ini. Mencari saja belum tentu bisa dapat, sudah hendak menjodohkannya. Ayah bunda gadis itu sendiri yang merupakan suami istri yang sakti, selama 20 tahun mencari anak mereka tanpa hasil. Apalagi dia yang sekarang baru hendak mulai. Sudahlah, hal itu kita bicarakan kelak saja. Akan tetapi, sanggupkah engkau memenuhi permintaan Suhumu untuk mencari Simhui Eng sampai dapat tanya Hang Li. Teo Chu akan berusaha sekuat tenaga. Jadi engkau sanggup Sin Hang mendesak. Teo Chu sanggup, Suhu. Bagus. Engkau membuat lega hati kami, Yohan. Andai kata kelak tidak berhasil sekalipun, namun engkau sudah berusaha sekuat tenaga dan itu saja sudah melegakan hati kami terhadap arwah orang tuamu. Nah, lebih baik engkau membuat persiapan. Semakin cepat dimulai pencarian itu akan semakin baik, Yohan, kata Hang Li. Yohan mengangguk lalu mengundurkan diri, masuk ke kamarnya membuat persiapan. Dia tidak boleh bersikap lemah. Meskipun hari Shin Chia kurang sepekan lagi, akan tetapi rasanya amat cengeng kalau dia harus menunda tugasnya itu sampai lewat hari Shin Chia. Seperti anak kecil saja, padahal tugas itu penting sekali. Akan tetapi dia harus meninggalkan Sian Li. Hal inilah yang membuat dia termenung sedih. Rasanya sangat berat untuk berpisah lagi dari gadis itu setelah berpisah selama 13 tahun dan kini saling jumpa dan berkumpul kembali. Dia tahu bahwa gadis itu pun tentu akan merasa bersedih kalau dia tinggalkan lagi. Selagi dia sedang mengumpulkan pakaian untuk dijadikan sebuah buntalan, daun pintu kamarnya diketuk orang. Dia membuka daun pintu itu, berharap Sian Li yang datang walaupun gadis itu tak pernah mengetuk pintunya melainkan langsung masuk saja bila hendak bicara. Akan tetapi ternyata yang datang berkunjung adalah Kau Hang Li. Subo, kata Yohan dengan sikap hormat. Yohan, ada satu hal penting yang tadi kami lupa untuk memesan kepadamu. Hal apakah itu, Subo? Engkau tahu, Sian Li kadang-kadang suka ke kanak-kanakan. Ia lupa bahwa ia bukan kanak-kanak lagi, melainkan sudah menjadi seorang gadis dewasa. Karena itu, mungkin sekali kalau engkau memberitahu kepadanya bahwa engkau akan pergi mencari Sim Hui Eng, ia akan rewel dan ingin ikut. Kalau ia rewel seperti itu, kuharap engkau suka dan dapat memujuknya agar dia tidak ikut pergi. Engkau tentu cukup maklum bahwa tidak mungkin kami membolahkan ia pergi lagi meninggalkan kami, apalagi sekarang ia sudah dewasa. Bagaimana kalau sampai calon suaminya mendengar bahwa dia pergi merantau berdua saja dengan seorang pemuda, walaupun pemuda itu adalah engkau, yang dapat dibilang sebagai kakak angkatnya. Engkau maklum, bukan? Yohon merasa betapa hatinya pedih mendengar ini, akan tetapi tentu saja dia dapat memaklumi apa yang dimaksudkan oleh Subo-nya itu. Baik, Subo. Kalau sampai limoik hendak ikut, tentu akan terocu bujuk ia agar tidak melakukan hal itu. Akan tetapi, pelaksanaan selalu lebih sulit daripada rencana. Sore hari itu, pada waktu mereka berdua bicara dalam taman bunga di belakang rumah, Yohon berpamit dari Sian Lee bahwa sore hari itu juga dia akan pergi meninggalkan rumah itu. Sian Lee terbelalak menatap wajah Yohon. Pergi? Engkau hendak pergi, Hanko. Pergi ke mana dan mengapa Sian Lee menghampiri Yohon dan memegang kedua tangan pemuda itu? Ia memang selalu bersikap akrab, bahkan manja kepada pemuda itu. Limoy, ingatkah hengkau akan Simhoyeng? Sian Lee membelalakan mata. Simhoyeng? Siapa yang kau maksudkan? Ah, si Sim. Ingat aku sekarang, bukankah ia putri paman Simhoy yang hilang 20 tahun yang lalu itu kini matanya memandang tajam penuh selidik. Mengapa engkau tiba-tiba menyebut namanya, Hanko? Nah, aku harus pergi karena aku berkewajiban membantu Bibi Kan Bilan menemukan kembali putrinya. Mendiang ibuku sangat akrab dan sayang kepada Bibi Bilan, maka arwah ibuku akan senang sekali kalau aku membantu Bibi Bilan untuk menemukan kembali putrinya yang hilang itu. Sian Lee menatap wajah pemuda itu dan mukanya agak berubah. Hanko, baru saja kita berkumpul kembali dan kini engkau akan meninggalkan aku lagi? Sampai berapa lama Hanko? Entahlah, Limoy. Engkau pun tahu bahwa aku juga ingin selalu berada di sampingmu. Akan tetapi tugas ini penting sekali. Pula, tidak ada perjumpaan tanpa diakhiri dengan perpisahan, Limoy. Engkau tentu tidak ingin melihat aku menjadi seorang yang tidak mengenal Budi dan tidak mau mewakili mendiang ibu untuk menolong Bibi Bilan. Sian Lee merasa kepalanya nanar. Berita kepergian Yohon demikian tiba-tiba datangnya. Baru saja dia bergembira, berbelanja untuk keperluan Shin Chia dan Shin Chia kali ini terasa amat istimewa baginya karena di situ terdapat Yohon yang akan merayakan Shin Chia bersamanya. Dan kini, mendadak Yohon menyatakan hendak pergi meninggalkannya, entah untuk berapa lama. Hanko, kapan engkau akan berangkat? Sian Lee bertanya, suaranya mulai terdengar sumbang. Sekarang juga, Limoy. Aku sudah berkemas dan siap berangkat, tadi hanya menanti engkau untuk berpamit saja. Sian Lee terbelalak dan tiba-tiba dia merangkulkan kedua lengannya pada loher pemuda itu. Hanko, aku ikut engkau pergi katanya mantap dan bersungguh-sungguh. Yohon terkejut, tetapi juga merasa betapa hatinya berdebar penuh perasaan bahagia, girang dan terharu. Dia memejamkan kedua matanya ketika merasa betapa lingkaran kedua lengan gadis itu amat ketat, dan dia menguatkan hatinya agar jangan menuruti kehendak batinnya yang ingin membalas, ingin mendekap kepala yang disayangnya itu kedadanya. Limoy, janganlah begitu. Tidak mungkin engkau ikut bersamaku. Perjalanan ini tidak menentu kapan berakhirnya. Engkau tak boleh meninggalkan ayah ibumu. Biarkan aku pergi, Limoy. Tidak, tidak, aku tak mau kau tinggalkan, aku tak mau berpisah lagi darimu. Hanko Sian Li berkata, kini gadis itu menangis di atas dada Yohon dan rangkulannya semakin kuat. Yohon menjadi bingung, apalagi pada saat itu muncul Sin Hang dan Hang Li. Yohon, apa yang kau lakukan ini terdengar tan Sin Hang membentak marah. Suhu, Subo, maafkan teucu, berkata Yohon tanpa berdaya karena Sian Li masih merangkulnya. Yohon, sungguh tidak pantas kelakuanmu ini. Sian Li, lepaskan di Ahang Li juga berseru marah. Sian Li tidak melepaskan rangkulannya, akan tetapi ia mengangkat mukanya dari dada Yohon dan menoleh kepada orang tuanya. Ayah, ibu, Hanko tidak bersalah apa-apa. Aku, aku ingin ikut dengannya, aku tidak mau ditinggalkannya lagi. Yohon menguatkan hatinya, melepaskan rangkulan Sian Li dengan lembut. Dia harus mengambil keputusan yang tepat. Tidak boleh ia menyenangkan hatinya sendiri dengan mengorbankan perasaan Sin Hang dan Hang Li, dua orang yang dihormatinya itu. Li Moi, lepaskanlah. Aku tak mau mengajak engkau pergi. Engkau hanya akan menjadi beban saja, dan aku mempunyai tugas penting. Hanko Sian Li berseru dan dengan macu basah oleh air mata memandang kepada Yohon seperti orang yang tidak percaya. Engkau, engkau. Yohon menunduk sambil menghela nafas pandang. Sudahlah, Li Moi, engkau tidak boleh membuat marah ayah ibumu. Suhu dan subuh, teucu berangkat sekarang. Li Moi, jaga baik-baik dirimu pemuda itu lalu melangkah lebar memasuki rumah, mengambil buntalannya dan akan segera pergi. Hankoko. Sian Li hendak mengejar, akan tetapi ibunya sudah memegang lengannya. Sian Li, sungguh memalukan sekali sikapmu ini. Akan tetapi Sian Li meronta, melepaskan pegangan ibunya dan berlari ke dalam rumah mengejar Yohon. Ayah ibunya saling pandang, menggeleng kepala, kemudian berlari mengikuti. Akan tetapi setelah tiba di kamar Yohon, Sian Li tidak melihat lagi pemuda itu. Yohon telah pergi dengan cepat sekali. Sian Li mencari ke sana-sini dan memanggil-manggil, namun percuma, yang dipanggilnya sudah pergi tanpa meninggalkan bekas. Hanko. Hankoko ia berteriak-teriak dan hampir bertuburkan dengan ayah ibunya di ruangan tengah. Sian Li bentak sinhang marah. Sian Li, kelakuanmu ini sungguh tidak patut, ibunya juga mengomeli anaknya. Yohon telah pergi, ia pergi melaksanakan tugas. Engkau bukan anak kecil lagi yang begitu saja hendak ikut pergi. Engkau sudah dewasa, seorang gadis dewasa. Bagaimana mungkin seorang gadis pergi begitu saja, berdua dengan seorang pemuda? Memalukan. Sian Li memandang ayah dan ibunya, wajahnya pucat dan nasah air mata. Ayah dan ibu yang melakukan semua ini. Ayah dan ibu yang mengusahakan supaya dia pergi meninggalkan aku. Dahulu, ayah ibu pula yang memisahkan kami, sekarang ayah dan ibu pula yang mengulangi hal itu. Aku ingin dekat Hanko. Apakah ayah dan ibu tidak tahu? Aku cinta kepada Hanko. Aku cinta padanya Sian Li menjatuhkan diri di atas bangku dan menangis. Sin Hang dan Hang Li saling pandang, kemudian menggeleng-geleng kepala. Hang Li mendekati anaknya, merangkulnya. Sian Li menoleh, lalu merangkul ibunya. Ibu dan ia menangis terseduh-seduh di dada ibunya. Sian Li, kami juga mencinta Yuhon. Akan tetapi engkau dan Yuhon sudah seperti saudara sendiri. Dia cinta padamu sebagai seorang kakak, dan engkau masih terlalu kecil untuk mencinta sebagai seorang wanita. Ingatlah, kita semua akan ternodaai bila sebagai seorang gadis baik-baik, engkau pergi merantau bersama seorang pemuda. Tugasnya berat. Dia harus membantu bibinya mencari putri mereka yang hilang. Kita sendiri pun harus membantu paman Bu Sim Ho. Kita bertiga juga akan pergi mencari keterangan. Kita akan pergi ke kota raja, siapa tahu kita akan dapat menemukan Sim Huy Eng. Dihibur ayah ibunya dan dijanjikan akan diajak pergi membantu pencarian Sim Huy Eng. Sian Li menghentikan tangisnya. Sian Li, ingatlah bahwa sebetulnya tidak tepat sama sekali jika engkau memperlihatkan kecengengan seperti ini. Sim Hong berkata, engkau bukanlah seorang anak kecil lagi. Engkau seorang gadis hampir dewasa dan usiamu sudah 17 tahun. Lebih daripada itu, engkau telah memiliki ilmu kepandayan yang lumayan. Bahkan engkau sudah pantas dijuluki si Bangau Merah sebagai imbangan ayahmu yang dijuluki orang sebagai pendekar Bangau Putih. Karena itu engkau harus memperdalam ilmu silat keluarga kita, yaitu Pek Ho Sin Kun. Dan untuk menyesuaikan kesukaanmu akan warna merah dan julukanmu si Bangau Merah, Aku akan mengubah sedikit dalam Pek Ho Sin Kun supaya lebih tepat dinamakan Ang Ho Sin Kun, silat sakti Bangau Merah, khusus untukmu. Akhirnya Sian Li dapat melupakan kesedihannya. Apalagi karena dia mengharapkan bahwa Kelakda akan dapat bertemu kembali dengan Yohan. Mungkin dalam pesta perayaan dan pertemuan besar yang diadakan oleh kakek Sumaceng Leong, atau jika Yohan tak muncul di sana, tentu pemuda itu akan muncul setelah berhasil menemukan Sim Hui Eng. Juga janji ayah ibunya untuk mengajak dia membantu pencarian Sim Hui Eng, dimulai di Kota Raja, mendatangkan kegembiraan di hatinya yang pada dasarnya memang lincah gembira, tidak dapat menyimpan kesedihan terlalu lama. TAMAT